Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta No. 3 Pramono Anung Rano Karno berhasil menyapu bersih kemenangan di 6 wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano unggul dengan 50,07 persen suara. Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi berjenjang atau Real Kon Pilkada Jakarta 2024 yang telah rampung direkapitulasi sampai tingkat kota per hari ini, Kamis 5 Desember 2024. Untuk posisi kedua ditempati oleh Paslon No. 1 Ridwan Kamil Suswono dengan 39,40 persen suara, dan posisi ketiga Paslon No. 2 Dharma Pongrekun Kunwardana Abiyoto dengan perolehan 10,53 persen suara. Dengan hitungan di atas, maka perolehan suara Pramono Rano cukup untuk membawanya memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 UU No. 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Pilkada Jakarta bisa satu putaran asalkan salah satu pasangan calon dari tiga kandidat yang maju mendulang suara lebih dari 50 persen. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, 50 persen ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih bunyi tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!